Jarona ini sekitar 20 km dari kota Mekah atau 30 menit perjalanan dengan menggunakan mobil. Dalam melaksanakan umroh, kita harus memulainya dengan mikot. Mikot adalah tempat memulai ibadah umroh untuk berniat. Setelah melakukan persiapan, maka kita berangkat ke tempat mikot. Sebagai contoh, kita saat ini sedang berada di Jarona. Tapi jika Anda mikot di Tan'im atau di Hudaybiyah, Anda pun harus melakukan hal yang sama, walaupun di atas pesawat di Lam-Lam. Nah, setelah kita bersiap dengan menggunakan pakaian ikhrom, kita pergi ke Masjid Jarona ini. Sesampai di sini, setelah sebelumnya kita mandi di hotel, kemudian kita berwuduk dengan sempurna, sesampai di sini, kita melaksanakan sholat tahiyatul masjid dua rekaat. Setelah selesai sholat, kita langsung naik kendaraan. Maka kita membaca niat saat di kendaraan. Karena Nabi SAW membaca niat umrohnya saat di atas onta. Niatnya adalah, Labeqallahumma umrotan. Coba Pak, Labeqallahumma umrotan. Dan ini kita baca saat di kendaraan. Bagi laki-laki yang sudah berniat, tidak dibolehkan lagi menutup kepala, memakai pakaian yang berjahit, memotong kuku, mencukur, dan memakai wangi-wangian. Sementara bagi perempuan, hal yang terpenting adalah menutup aurat dengan sempurna. Larangan yang lain persis sama dengan kaum laki-laki. Kemudian, kita membaca doa, membaca niat, untuk berangkat umroh ini dengan, Labeqallahumma umrotan. Nah, setelah itu, kita barulah melakukan perjalanan, dan membaca talbiah. Labeqallahumma umrotan. selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.